Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 terus yang kedua kelihatan ini harus dikitir dulu masuk ke sini macet ini macet ini harus dikitir dulu tidak mengembang ini cukup jauh kita coba dulu sebelum kita pasang mudah mudah ini bisa masuk walaupun masih tapi sudah ada pukahan kembang oke yang pertama kita harus pasang ini dulu ini harus dipasang dulu dipasang lagi posisi ini nanti untuk membawa ini kalau ini saya pasang begini nah ini nanti adanya di sini masuk nah baru kemudian membawa ini kalau ini kembali ke sini jadi seperti ini kemudian posisinya di tengah ini ya nah ini ini kita pasang kita kasih pelumas pelumasan pelumas biasa aja nah kira-kira sampai sini nah ini baru kita pasang ini piston untuk otomatis bled-blednya ini kita pasang 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 ini caranya kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang pokoknya yang ini posisi kemudian baru kita pasang kemudian kita pasang ini ini baru kita siapkan nah setelah masuk kita kunci dulu ini ini kunci eh ini kita kunci juga jangan kemudian baru ini nanti ada kita coba tes dulu sebelum dimasukkan selanjutnya kita pasang untuk hammernya ini kita pasang dulu dengan posisi di bawah ini ya seperti ini kita kasih lumas masuk ke sini nah masuk kemudian kita ikat hammernya kita ikat dulu supaya nggak lepas nah setelah ringan ya setelah dikikir jadi ya keringat sekali setelah ini masuk lalu ini ini kita pasang ini loading sama kita kasih lemas kita masukkan nah masuk nah baru ini kita masukkan dari sini posisinya harus posisi di ujung di depan kalau posisi di belakang di sini nggak bisa harus metok baru kita baut yang tadi itu nah itu baru kita cek ini kalau ininya kita dorong nah mundur sendiri nih kalau di dorong mundur sendiri nah kebawah oleh itu kebawah oleh ini nih nah ini beres nah kemudian kita pasang bagian sisi ini di pertama pasang pen pasang sorry pasang ini setiga trigger ini ini posisinya di atas karena nanti ini dipakai untuk pair ini nah dipakai untuk pair ini nah pair ini pakai mundur maksudnya seperti ini di belakang baru kita masukin pin nah udah di ikat ini supaya pinnya nggak lepas tutup boardnya kemudian pin yang kedua di pin yang kedua ini untuk mengatasi ini pasang kemudian disitu menggunakan bau tanam masuk setelah itu setelah itu selesai kita pasang kemudian pasang 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 pinnya masuk kemudian kita tutup dengan bau tanam pasang buat 8 nyat pasang pasang paut saya akan kencang karena getarannya cukup besar kalau tidak kencang bisa tendol dan lepas dirinya kemudian, kita akan pasang klepnya ini klepnya, klep palp, dia menggunakan o-ring simple, kita pasang disini masuk, baru kita tutup menggunakan kutubnya sampai mentok setelah itu, supaya ini nanti kalau tidak geser-geser ini kita bisa pasang dulu, ini adalah sebagai pengaman untuk ini, ketika suatu saat ada tekanan dari belakang ke depan, karena belakang ini bisa mentaf kita pasang setelah setelah ini kita pasang ini kasih shield, kasih perdingin saya terlumas ini kita buka dulu ini mekanisme belakangnya disini ini hampir sampai dengan bentuk muzzle brake dalamnya sama dengan muzzle brake, cuma disininya kalau muzzle brake disini berubang, dipecah keluar kemudian kita pasang ini kita terjauh nah, kita pasang baut terjauh kita pasang baut terjauh kita pasang nah, oke kita pasang 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 ini miring ya jadi ini bisa dibeser jadi ini menyesuaikan selanjutnya selanjutnya untuk bagian belakang bagian belakang, ini pairnya masih menggunakan pair biasa ini masuk kesini disini ada o-ring, ini fungsinya untuk menghindari bentakan langsung hammer ke ini hammer ke permukaan ini kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita tekan posisinya maju posisinya harus maju nah, seperti inilah jadi tekanan power kita pasang kita pasang kita kunci kita pasang kita lesan biasa dan kitaEstap habis selesai eh nah kita pesankan kita tekan kita dan lalu kita pasang ini menggunakan kunci L5 lalu kita masukkan ke sini dan kita pasang dan klik kita gencangkan selamat menikmati setiap lagi kita pasang manometer kita langkat ini kita dapat kita akan isi kari dulu oke untuk pertama pengalih mengisi karena tekanan antara kamar kamar disini dan palep ini terbeda misalkan isinya pasti di belakang supaya palepnya tidak tersekan baru kita isi kita akan isi kita akan isi di seribu dulu lah di seribu 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 ini posisi sudah menarik seribu seribu kita akan tes kita bikin otomatis balik gak dia karena gak keluar nih gak keluar setelah kita dapak lagi setelah setelah dua ribu sudah betul dia tidak mukul kemudian 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 manual coba tarik kemudian manual manual otomatis otomatis ini gak balik full berarti pairnya antara sini ada pingkok ada pingkok ini dia agak disater ini lagi ini gak balik nih nah berarti harus posisi disini nih nah disini nih nah ini berarti harus setel dalamnya ini kita buka dulu masuk berapa baru kita tarik yang satunya ini kita kecangkan untuk posisi nah sudah sudah masuk baru pasokin lagi kita ikut lagi sudah kita kita tes apakah dia balik sendiri gak oke kita tes lagi kesik kalau menurut pembuatnya itu rekomendasinya itu 2200 terus untuk bisa otomatis ya otomatis kita coba lagi kita lihat ini nya nah kebalik ini sudah berfungsi kembali bagus nah ini setelah ini lurus ini bisa berfungsi kembali terima kasih teman-teman sudah menyantikan video kami semoga bermanfaat selamat salam padidara indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih